Apa jadinya kalau kalian hidup di dunia pada era Mesothoikub yang dimana itu adalah zaman kelahiran berbagai jenis spesies dinosaurus? Ya pada enak ini, tepatnya zaman Zurasik, perkembangan dinosaurus sedang meningkat tajam. Di sini kalian bisa menemukan berbagai jenis spesies dinosaurus dari yang terkecil maupun yang terbesar. Bahkan gak jarang juga kita bisa temukan jenis dinosaurus yang sangat buas. Yah, predator yang berada di tingkat atas rantai makanan. Di video kali ini, aku dan temanku yang sebagai peneliti dinosaurus berencana untuk kembali ke jaman itu untuk meneliti lebih dalam lagi tentang dinosaurus. Dan di sini juga para peneliti sudah mempersiapkan portal penghubung antar dimensi yang memungkinkan kita bisa langsung terhubung dan kembali ke jaman yang dituju. Tapi, pada saat itu tiba-tiba kita terkena gangguan antar dimensi yang menjadikan barang-barang yang kita bawa di masa depan hilang seketika. Tapi, untungnya kita berhasil selamat. Jadi di hari pertama ini, aku terbangun dan melihat sekelilingku aku dibangkitkan di dunia yang penuh dengan perbukitan. Tidak ada perusahaan sekali di sini, dan beruntung banget temanku yang bernama Mas Dulu juga selamat dari gangguan dimensi. Cuman, otaknya geser dikit kali ya, jadi kayak gini. Ya, pokoknya di sini kita udah berubah jadi manusia purba yang hilang segalanya. Dan yang terpenting, kita harus bisa bertahan hidup dan kembali meneliti dinosaurus. Karena di sini aku gak liat apa-apa selain rumput, jadi aku menggunakan matahari sebagai penunjuk arah perjalananku. Sampai akhirnya kita bertemu dengan spesies hewan purba pertama kita, yaitu nenek moyang dari Rusar. Lalu kita menemukan Revenger berculah. Musuhnya cap kaki tiga ini. Ada macan purba juga. Gak jahat. Dan sekumpulan mamalia berbulu, yaitu mamut. Malah joget. Kok bisa joget? Gimana? Perjalanan kita udah cukup jauh, tapi kenyataannya kita masih ada di tengah bioma. Kita gak nemuin pohon sama sekali di sini. Gak pohon. Sampai akhirnya kita pun kelaparan. Tapi untungnya, di situ masih lu menemukan beberapa ekor sapi yang bisa kita ambil dagingnya sebagai makanan pertama. Oke, thank you. Kejauh dari situ, akhirnya kita menemukan bioma baru yang ada pohonnya. Kita pun langsung mengambil beberapa blok kayu untuk dibuat menjadi meja kerja. Dan akhirnya aku bisa membuat pickax mainan pertamaku. Lalu di sebelahnya, aku juga menemukan stone. Ku ambil beberapa blok untuk apir lagi peralatanku. Sampai hari pun udah malam. Brutu banget, di sana aku menemukan or pertama ku, yaitu batu bara. Langsung gue buat obor sebagai pencahayaan. Oke, aman. Dan pada saat kulanjut lagi, sekelompok monitor mulai menyerang. Dupukin. Oke. Weh, ada lagi. Tolong. Weh, banyak. Weh, tolong sekarang. Mas, lu jangan di deketin dong ya. Ampun masuk ini. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah shelter. Yang di dalamnya ada seorang villager peneliti era sebelumnya. Di sana aku juga menemukan beberapa balang penelitian seperti meja kerja arkeolog. Yang digunakan untuk memperbaiki barang-barang langka yang bisa memiliki efek dan kekuatan yang lebih besar. Lalu di sini juga ada shifter atau saringan. Di sini kita bisa menyaring blok yang bisa disaring seperti tanah, pasir, dan juga gravel. Untuk mendapatkan beberapa barang yang lumayan juga. Lalu karena di sini cuma ada satu kasur, jadi aku pun meminjam beberapa wall untuk dijadikan kasur. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba si zombie muncul dari atap dong. Oh! Ah! Tolong! Tapi untungnya dia langsung keluar dan gak jadi makan villager. Hari kedua, kita mulai kelaparan lagi. Kita pun langsung mengambil beberapa berry yang tumbuh di sana untuk dijadikan sebagai makanan penahanan lapar. Dan kerjaannya Mas Delo ini lebih berguna sih. Malah renovasi rumah villager. Oke, bagus juga niatnya ya. Oke, keren! Setelah itu aku mencoba berkeliling dan menemukan beberapa jenis spesies dinosaurus. Wih, masih lu dia acak gelut mulu dah. Sampai akhirnya aku kepikiran untuk membuat pertahanan sebelum mereka menjadi predator. Jadi di situ aku berencana mining untuk membuat armor dan perlahatan untuk pertahanan diri. Aku mulai dengan mencari gua terdekat, sampai akhirnya kita menemukan orbasi pertama kita. Iron, iron, iron! Oke, oi! Oke, iron pertama. Eh, jangan... Eh, bagi-bagi dong! Ya ampun! Loh? Ini apa? Airnya gak ngalir! Aduh, ada-ada aja. Dan karena di sini guenya penek banget, kita pun mencoba menggali ke kedalaman berharap untuk dapetin gua yang lebih baik. Oh! Oh! Hampir! Ya, itu hampir banget. Di sana kita langsung berpencar untuk mendapatkan beberapa ore dan juga vermafrost yang bisa menghasilkan item. Dan galaman dari situ, tiba-tiba aku diserang skeleton sampai sekarat dong. Jadi, di situ kita memutuskan untuk membakar terlebih dahulu ore yang kita dapatkan sebelumnya. Sampai akhirnya kita bisa membuat armor dan peralatan besi. Bajunya pake masih dulu ya ampun dah itu. Kita pun mulai membaranikan diri keluar. Wih, ada dua! Asih belakang creeper! Setelah itu, kita mencoba mengkumpulkan kembali beberapa ore yang ada di gua ini. Di sini juga kita bisa merapatkan blok kosil yang bisa mengeluarkan barang yang berguna. Bahkan, di sini aku dapat sebuah buku dari permafrost loh. Buku! Alhasil kita bisa membuat buku bernama Dinopedia untuk mengetahui deskripsi spesies purba. Selanjutnya, di sini aku mulai kelaparan dan sekarat banget karena aku gak punya makanan sama sekali. Oh my God! Aku juga dapat daging sih dari permafrost. Tapi, ternyata itu daging beku dan gunanya cuma buat gebuk-gebuk doang. Jadi, aku lanjut lagi berjalan sampai akhirnya aku menemukan makanan berjalan. Oh, ada dua! Kasih saya daging. Saya kelaparan, Pak. Oke, terima kasih. Oh my God! Kau minta daging, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, dapat lima, coy. Ya, di situ aku dapat dagingan pertamaku saat lagi makan. Aku pun melanjutkan kembali mining untuk mendapatkan ore yang lebih banyak. Saya butuh makanan, Pak. Ya, malah kebak. Oh my God! Ada dua. Ayo, perang, perang, perang. Ayo! Terus, terus! Gimana sih ya ampun? Sampai akhirnya, penutup banget aku menemukan benda yang sangat langka dari blok fosil. Ya, broken ensign helmet. Bahkan di situ aku gak sadar, aku udah dapet set bagian yang lainnya juga. Kok ini juga? Oh my God! Dapet dua, serius? Oh my God! Aku gak sadar loh. Baru hari awal-awal udah dapet lagi, guys. Parah banget. Ini apa lagi? Dapet dungeon juga, coy. Keberuntungan banget, keberuntungannya. Gila. Dan iya, aku bisa bertahan karena dungeon ini. Akhirnya bisa makan. Setelah terkumpul banyak, kita pun beristirahat sambil membakar semua ore yang kita dapatkan sebelumnya. Sampai akhirnya hari ketujuh, kita pun berhasil keluar gua di tempat yang berbeda. Dan pada set perjalanan kembali ke shelter, aku malah diserang ayam purba dong. Ah, tolong! Oh! Ya, ini adalah Ornitolestes. Dinosaurus carnivora yang mirip seekor burung. Meskipun perawakannya kecil, tapi kekuatan knokpeknya parah banget. Aduh! Pak, tolongin saya, Pak. Pak, tolongin saya, Pak. Oh, mampus. 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 Akhirnya aku selamat sampai di rumah. Akhirnya. Dan gelaman dari situ, Mas Dulu juga berhasil kembali. Di hari selanjutnya, aku mencoba naik ke tab shelter karena di luar aku masih diincar oleh spesies yang kelaparan. Mampus. Setelah aman, kita pun langsung mengambil beberapa beri untuk sarapan pagi. Saat itu juga aku menemukan slime yang cukup aneh. Nyapaan lagi ya ampun. Oh my god. Dan ya, itu adalah slime tar yang muncul dari kolam belakang shelter. Setelah itu, kita mencoba berburu daging dinosaurus. Biar lebih aman, aku ambil alfad terlebih dahulu. Dan kita pun mulai berburu. Dan pakai baju dulu. Oke, let's go. Eh, Mas Dulu parah banget. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Kita berburu. Awas kanifora. Kasih daging. Oke, ini adalah Alosaurus. Salah satu predator terdahulu yang terkenal sebagai Tyrannosaurus. Tapi lagi-lagi setelah kita bakar, kita gak dapet daging jesim sekali dong. Apa sih joget-joget mulu? Kita gak dapet apa-apa, woy. Gila, Mas Dulu. Joget-joget lagi. Kita pun terus mencobanya kepada spesies lain. Sampai akhirnya kita mendapatkan hasil buruan kita. Oke, dapet dagingnya Mas Loh. Mantep. Setelah itu, aku hampir lupa. Aku belum mencoba memperbaiki helm dan pedang langka yang didapat dari blok fosil. Kebetulan di sini aku juga udah punya banyak relik scrap. Jadi aku bisa langsung memperbaikinya. Sambil menunggu, aku pun mencoba mengumpulkan kayu untuk persediaan. Dan juga berburu spesies lain untuk mendapatkan dagingnya. Sampai akhirnya helmku berhasil diperbaiki. Tapi untuk pedang di sini relik scrapku malah kurang dong. Jadi belum full set. Karena untuk dapetin efeknya, kita harus pakai semuanya dalam satu set. Selanjutnya aku berencana berpetualang mencari lahan yang bagus untuk membangun rumah. Kita pun mulai berkelana melewati berbagai bioma. Sampai akhirnya kita sampai di bioma padang pasir. Di sana kita menemukan tebu untuk pertama kalinya. Ih mas D lo parah banget. Bahkan kita juga digiring oleh enderman sampai ke village lho. Lari. Oh my god. Kita pun langsung mengambil semua barang-barang yang berguna. Dan aku juga menemukan tambang fosil yang ternyata penambangnya udah jadi zombie semua. Lalu gak jauh dari village, beruntung banget kita menemukan dua astek temple yang berdekatan. Kita pun langsung mencoba memasukinya. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah harta karun dan juga beberapa blok or. Lalu untuk temple yang kedua masih sama-sama aja sih. Cuma di sini kita bisa dapat harta karun yang lebih banyak. Sampai akhirnya maling pun selesai. Hari ke-14, kita pun kembali melanjutkan petualangan. Tapi pada zat di perjalanan ternyata kita malah ketemu bioma yang sebelumnya lagi dong. Ya cuman muter-muter doang. Sampai akhirnya kita kembali ke shelter. Aku pun langsung memperbaiki kembali pedang langka. Sampai akhirnya kali ini berhasil. Dan efeknya keren banget parah. Mari kita uji coba. Wih. Wadidaw. Mantap jiwa. Wih. Mau dipetir kamu ha? Mau dipetir ha? Petir. Wih. Awas bedak ya. Awas. Salah, salah. Lalu karena Mas Delu pengen coba juga. Jadi aku pinjemin aja semuanya ke Mas Delu. Setelah itu kita melanjutkan pencarian lahan lagi ke bioma yang pertama kita dibangkitkan. Dan disini Mas Delu malah coba-cobain efek pedangnya dong. Eh, warah banget. Bukul lagi. Bukul lagi. Sambil berjalan, aku juga mencari biji-bijian untuk pertanyaanku nanti. Sampai akhirnya kita menemukan tempat terbaik untuk membuat rumah. Dan beruntung banget, tempatnya berbatasan dengan hutan kayu ek. Jadi di keesokan harinya, aku pun langsung pergi ke hutan kayu ek itu untuk mengumpulkan kayu sebagai bahan untuk membuat rumah. Kejadian dari situ juga, aku menemukan bioma hutan berbagai macam kayu yang berbeda musim. Setelah itu aku mencoba merapikan lahan di dekat kolam untuk membuat pertanian sementara. Karena disini persediaan makananku hampir habis ya. Dan kebetulan juga disini aku masih punya banyak tulang dinosaurus. Alhasil aku bisa membuat bone meal untuk mempercepat pertumbuhan pertanian ku. Selanjutnya aku berencana untuk membuat stone generator untuk mengumpulkan batu. Untung sementara aku buat sebuah ruangan di sekitar bukit. Lalu untuk modelnya simple aja, disini aku buat dua baris. Dan yang terpenting kita pakai hopper, biar cepat masuknya. Gak lupa aku buat mekanismenya. Dan akhirnya selesai. Karena disini masih lu gak ada kerjaan, aku pun langsung menyuruh masih lu untuk farming batu. Sementara itu, aku kembali mengumpulkan kayu yang lebih banyak dan mengumpulkan beberapa blok dekorasi. Gak lupa aku kumpulkan tanah juga untuk merapikan lahannya. Dan setelah semuanya terkumpul, aku pun mulai membuat lahan dan juga bangunannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ke-27, akhirnya aku berhasil membuat rumah pertamaku seperti ini. Disini juga sekalian aku buat lahannya menurun karena aku ingin membuat lahan pertanian di depan sini. Lalu aku pindahkan juga stone generator yang sebelumnya di sekitar bukit, ke sebelah sini karena biar lebih deket sama rumah aja sih. Lalu untuk interiornya di depan sini, aku buat sebuah ruang untuk tamu. Yang gak terlalu penting juga sih. Lalu di sebelah sini ada sebuah ruangan untuk pembakaran. Dan di sebelahnya ada tempat untuk membuat ramuan. Selanjutnya di sini aku buat tempat penyimpanan juga. Dan di sebelahnya, aku buat sebuah basement untuk ruang rabalat reumku nanti. Lalu untuk di lantai atas, aku buat sebuah balkoni untuk melihat pemandangan. Dan juga sebuah kamar tidur berserta tempat penyimpanan pribadi. Lalu yang terakhir di lantai yang paling atas, aku buat tempat untuk pemantauan aja sih. Dan ya, jadi seperti itu. Setelah itu aku ngelihat beberapa siluman babi yang lagi duduk di belakang rumah. Udah pasti banget ini perbuatannya Mas Delu ya. Jadi pedangnya itu bisa bereaksi kalau kita pukulkan ke babi. Dan sekarang orangnya mau ngilang lagi ya. Setelah itu aku pindahkan semua barang-barangku ke tempat yang baru. Lalu aku juga mencoba mengambil semua barang yang kutinggalkan di shelter. Tapi pada saat di perjalanan, aku malah diserang habis-habisan dong. Sampai akhirnya aku sampai di shelter. Dan beruntung banget, tipet-tip aku masih nemuin beberapa makanan. Setelah itu aku ambil semua barang-barang yang ada di shelter untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Dan ya, karena gak ada Mas Delu, disitu aku bolak-balik seharian cuma buat ambil barang aja. Capek banget. Setelah semuanya selesai, aku lihat beberapa skreton yang naik kuda. Karena aku butuh kudanya, jadi aku coba tembakin pemiliknya. Sampai akhirnya aku dapat beberapa kuda. Aku coba pagarin dulu karena kita belum punya tempatnya. Oke. Selanjutnya, aku berencana untuk memindahkan pertanian ke tempat yang baru. Kubuat jalannya terlebih dahulu. Lalu aku juga mencoba membuat air abadi untuk pengairan pertanianku. Setelah semuanya selesai, aku pun mencoba mengenai semuanya untuk dipindahkan ke lahan pertanian yang baru. Dan akhirnya pertanian pun selesai. Lalu aku kelupaan. Aku belum tanam tebu yang kita dapatkan sebelumnya. Dan karena disini kita gak punya kolam air, sebenarnya ada sih tapi jauh. Jadi disini aku manfaatin lahan yang ada untuk menanam tebu. Dan aku pikir ini juga bisa jadi sebagian dekorasi rumahku. Ya, lumayan lah ya. Selanjutnya, aku ngerasa kasian sama kuda-kudaku. Jadi selanjutnya, aku berencana untuk membuat kandang hewan pertanakan. Aku pun kembali ke hutan kayu untuk mengambil beberapa kayu. Dan gak lupa aku juga farming batu untuk dijadikan batuan halus. Dan setelah semuanya terkumpul, aku pun langsung membuat bangunannya. Hari ke-34, akhirnya kandang hewan pertanakan udah jadi. Dan ya, bentuknya biasa-bisa aja sih. Tapi meskipun kanangnya udah ada, kayaknya aku belum bisa pindahin kudanya deh. Hari selanjutnya, aku berencana untuk menambah penghuni di rumah baru ini. Kita pun mencoba menelusuri bioma ini dengan dikawal empat pengawalnya Mas Dilu. Sampai akhirnya kita malah ketemu babi lagi. Dan Mas Dilu malah buat semuanya di pengawalnya dong. Pemaksaan banget, parah ya. Lalu ngajar dari situ, aku menemukan hutan pohon kayu yang baru. Yah, ini adalah hutan pohon redwood. Kita pun mencoba mengambil beberapa kayunya. Daripada saat di bawah, beruntung banget aku menemukan beberapa ekor domba dan juga sapi. Aku pun langsung mengiringnya menggunakan gandum. Sampai di malam hari yang merosakkan, aku diserang beberapa monster. Tapi untungnya, Mas Dilu dan pengawalnya melindungi kita. Sampai akhirnya semuanya bisa tinggal di rumah yang baru. Setelah itu, aku bercana untuk mining mencari diamond. Karena disini, diamondku masih sedikit. Cuma bisa membuat beli umperlian pertama kita. Aku pun langsung pergi ke gua bekas stone generator untuk merenovasi ulang menjadi sebuah gua buatan untuk kita mining. Lalu kita pun mencoba menggali sampai ke kedalaman diamond berada. Dan gak lupa biar lebih enak jalannya, kutambahkan tangga di setiap turunan. Setelah sampai di kedalaman, kita pun langsung membuat sebuah lorong. Sampai akhirnya kita berhasil mendapatkan diamond. Bahkan Mas Dilu juga dapet loh. Tapi disini seperti biasa, aku gak akan ambil diamondnya terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan pickax beruntungan. Setelah itu, kita menemukan sebuah gua. Disana, kita mencoba menelusurnya. Lalu mining beberapa orang yang ada. Bahkan kita menemukan beberapa diamond lagi. Lagi. Dan lagi. Gak lupa aku sempatkan juga untuk mengambil beberapa obsidian untuk pergi ke nether nanti. Sampai akhirnya aku mulai kehabisan makanan. Jadi kita pun kembali ke permukaan terlebih dahulu untuk membuat makanan. Dan juga membakar semua or yang kita dapatkan sebelumnya. Sambil menunggu, aku pun mengajak kembali pertanian dan juga membarimakan hewan ternaku. Lalu aku lihat disini aku juga udah punya buku yang cukup. Dan selanjutnya, aku berencana untuk membuat enchanting room. Kebetulan disini aku masih punya beberapa bahan. Jadi keesokan harinya, aku pun langsung membuat bangunannya. Hari ke-43 Akhirnya enchanting room pun sudah jadi. Dan ini simple banget. Karena bentuknya aku meripin kayak menara di atas rumahku aja lah ya. Selanjutnya pada saat aku membuat rak buku, ternyata kita kekurangan satu rak buku. Bahkan kita kekurangan buku untuk membuat enchanting tablenya. Karena sapi-sapiku belum banyak, jadi aku pun kembali berkelana untuk mencari sapi liar untuk mendapatkan kulitnya. Dan ini masih malah dibakar lagi, jadi kita gak dapet drone-nya ya. Ampun deh. Akhirnya kita udah dapet beberapa untuk membuat rak buku dan enchanting table. Langsung ku tata di tempatnya. Dan pada saat percobaan pertama, aku cuma dikasih FSCC doang dong. Aku pun mencobanya kembali menggunakan pickaxe yang lain. Dan ternyata masih tetap aja. Aku gak dikasih proton sama sekali. Sampai-sampai aku kehabisan XP dan harus mencari XP-nya terlebih dahulu. Dan setelah mencobanya kembali, akhirnya aku bisa mendapatkan pickaxe beruntungan. Aku pun langsung kembali ke tempat mining untuk mengambil semua simpanan diamond di sana. Dan sekalian aku juga ambil simpanannya Mas Delu. Sampai akhirnya aku mendapatkan diamond yang banyak. Sekalian disitu juga aku melanjutkan mining or lainnya dan blok fosil. Karena kebetulan kita mempunyai pickaxe yang ada efek arkeologi tiganya. Jadi ini lumayan banget untuk mining blok fosil. Dan akhirnya setelah sekian lama, aku juga berhasil mendapatkan item super langka yaitu scarab gem. Jadi item ini bisa digunakan untuk upgrade peralatan dan juga jenakin dinosaurus carnivora. Bahkan di gua ini aku berhasil dapet dua loh. Rezeki anak soleh ya kan? Sampai akhirnya semuanya terkumpul. Jadi di hari kemarin puluh simpanan ini, aku pun kembali ke permukaan. Dan disini masih lu balu banget tidur loh. Langsung aja aku tabok pake diamond. Langsung seneng dia. Memang mengusahkan tunyanya ya. Kita pun langsung membuat full set armor diamond dan juga peralatannya. Dan setelah itu baju dan pedangku dibalikin juga. Ya masih pun udah rusak ya. Tapi gak apa-apa. Aku coba untuk memperbaikinya kembali menggunakan relik scrap. Karena relik scrapku udah banyak banget. Setelah itu aku pun melanjutkan kembali mengerjakan pertanianku dan juga memberi makan hewan ternak. Di hari selanjutnya, aku keinget lagi sama si kuda untuk pindahkan ke kandangnya. Aku pun mulai membuat gua untuk menyimpan portal menuju neder. Karena biasanya kita bisa dapet saddle di fortress. Sampai akhirnya selesai. Kita pun mencoba masuk ke dalam. Dan pada saat keluar, kita dimangkitkan di perut neraka yang disekelilingnya banyak tanaman berduri. Ini gak tau kenal ajab apa dah. Kita pun langsung mencari jalan keluar. Dan ngejau dari situ, ternyata kita dimangkitkan deket banget sama neder fortress. Kita pun langsung mencoba menelusurinya. Bahkan disitu juga tiba-tiba kita diserang oleh penghuninya yang lumayan banyak. Tapi untung aja kita berhasil menemukan ruangannya. Disana kita mendapatkan beberapa chassis yang lumayan. Dan juga saddle sebagai misi utama kita. Tapi sayangnya disitu aku cuma nemuin satu. Ya, gak apa-apa lah ya. Nanti kita bisa pakai gantian. Setelah menelusuri lebih dalam, akhirnya kita menemukan blast spawner yang tertutup. Kita pun mencoba mengambil beberapa blast rodnya. Sampai-sampai aku hampir mati loh. Lalu pada saat perjalanan pulang juga, aku diserang oleh gurita terbang. Tapi untungnya, aku berhasil mengalahkannya. Dan air mata gasnya malah menghilang dong, gak tuh kemana dah. Aneh banget. Di hari ke-55, kita memutuskan untuk kembali ke dunia. Dan anehnya, kita dikeluarkan di tempat dan portal yang berbeda. Tapi untungnya jaraknya disini gak terlalu jauh ya. Gak tau kenapa dah. Gara-gara tadi kena ajab kali ya. Dan pada saat kulihat juga, emang gak ada yang aneh sih sama portalnya. Setelah itu, aku pun langsung membebaskan si kuda dan memindahkannya ke kandang yang baru. Tapi disini aku rada aneh nih sama skinnya. Perasaan kuda skeleton gak kayak gini deh. Selanjutnya, aku juga kelupaan belum enchant semua armor dan perlahatanku. Dan pada saat menge-enchant, aku cuma bisa enchant beberapa aja karena kekurangan XP. Untungnya di dunia ini, hal yang paling cepet untuk mengumpulkan XP yaitu dengan cara membunuh hewan purba. Kebetulan juga, aku lihat spesies mamut ini cepet banget tumbuhnya. Mungkin gak ada predator lain yang berani kali ya. Karena terlalu banyak, aku pun langsung menurunkan jumlah populasinya. Sampai akhirnya, aku berhasil mendapatkan XP dan daging yang cukup banyak. Aku pun langsung kembali ke enchanting room untuk menge-enchant semua armor dan perlahatanku. Dan akhirnya selesai. Setelah itu, aku berencana untuk membawakan hadiah untuk Mas Dilu dengan membeli pedang ancient kepada villager. Ya, kita bisa mendapatkannya di Arkeologis Level 3. Aku pun mulai berkelana menggunakan kuda, gak lupa untuk menyapa peneliti sepuh, lalu melewati berbagai bioma. Sampai akhirnya, aku sampai di village. Beruntung banget, masih ada Arkeologis di sini. Aku pun terus beli dagangannya, sampai akhirnya dia menjual pedang ancient. Setelah itu, aku lanjut dengan obrolan malam. Di situ, kita mencoba bertukar informasi. Sampai akhirnya, aku mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dinosaurus. Lalu, keesokan harinya, aku pun mencoba kembali. Dan pada saat di perjalanan, tiba-tiba aku tertarik sama salah satu dinosaurus. Dinosaurus ini amphibia, bisa hidup di air dan juga di darat. Oke, ini adalah Spinosaurus. Dinosaurus karnifora yang memiliki tulang sirip di punggungnya. Dan dikenal sebagai predator terbesar yang mengalahkan Tyrannosaurus. Dan iya, misi utama kali ini adalah menjinakannya. Sampai akhirnya di rumah, aku pun langsung memperbaiki pedang yang aku beli sebelumnya. Lalu, di hari selanjutnya, aku berencana untuk menjinakkan spesies purba. Aku buat sebuah alat yang bernama whip. Dan sebagai percobaan, aku mencoba menjinakkan mamut terlebih dahulu. Tapi, gak tau kenapa dia malah nyerang dong. Bahkan setelah aku coba kasih makan, dia masih tetap menyerang loh. Dan pada saat kuliah, ternyata masalahnya itu adalah mood dia lagi gak baik. Jadi di sini, aku berusaha untuk membuatnya senang dengan membuat sebuah item, yaitu mainan dinosaurus. Tapi, masalahnya di sini kita butuh slime. Jadi, pada saat itu juga, aku langsung berkelana menyusuri pinggiran-pinggiran pulau untuk mencari bioma rawa-rawa. Lalu, di perjalanan juga, aku menemukan beberapa ekor babi yang bisa dijadikan sebagai pengawalku. Biar gak terlalu kesepian juga ya kan. Sampai akhirnya, aku menemukan bioma rawa-rawa. Tapi, kayaknya ini sedikit berbeda ya. Aku coba diam dan terus mengitari tempat itu sampai muncul slime. Tapi, setelah menunggu semalaman, aku gak nemuin slime yang muncul sama sekali dong. Jadi, semuanya itu gagal. Dan aku berencana untuk kembali ke desa. Lalu, aku mencoba berkunjung ke shelter. Dan beruntung banget, aku dikasih ilmu tentang slime. Dan ternyata kita bisa mendapatkan slime dari kolam tar di belakang shelter. Katanya di sini kita bisa membuat slime block menggunakan tar drop. Aku pun langsung mencobanya di rumah. Dan ternyata berhasil. Sampai akhirnya, aku berhasil merebatkan sembilan slime ball. Agak aneh sih, dari hitam jadi hijau ya. Setelah itu, aku pun langsung membuat mainannya. Dan ternyata ini mainannya kayak bola biasa loh. Bisa ditenang-tenang. Lalu, aku pun kembali kehabitan mamut. Dan pada saat kulihat, ternyata tiba-tiba moodnya udah gak masalah lagi loh. Ya, aku pun merosakan banget. Tapi akhirnya di situ kecebar hasil menyenangkan mamut. Bahkan kita juga bisa naik loh. Oke. Siap. Wih, kok bisa terbang? Agak aneh ya. Setelah itu, aku mencoba membuat tali untuk memarkirkan kendaraan baruku. Lalu selanjutnya, aku ingin membuat alat-alat penelitian. Karena di sini, aku berencana untuk menjenangkan Spinosaurus untuk dipelihara. Dengan analizer ini, kita bisa mengubah biofosil menjadi DNA. Tapi dapetnya random sih. Kayak gaca lagi ya. Biar otomatis, aku tambahkan hopper. Dan setelah selesai, akhirnya aku dapet beberapa DNA, tapi aku belum mendapat DNA Spinosaurus. Dan untuk percobaan terlebih dahulu, aku ingin membangkitkan salah satu DNA dinosaurus. Untuk bahannya, di sini aku membutuhkan cairan berwarna hijau ini. Tapi sayangnya, di sini aku nggak punya telur sama sekali. Sebenarnya, di sini ada ayamnya sih. Cuma udah mati kayaknya. Jadi selanjutnya, aku pun berkelana terlebih dahulu untuk mencari ayam. Di perjalanan yang aku dapat, malah sekelaton dengan kudanya. Tapi nggak jauh dari situ, akhirnya aku menemukan seekor ayam. Aku pun langsung membawanya menggunakan tali. Kita terbang. Walah! Kemana itu? Ya ampun, malah terbang dia. Belum juga sampai rumah, si ayam udah bertelur di tengah jalan dong. Dan ya, kita nggak usah nunggu dia bertelur lagi ya. Dan akhirnya, aku bisa membuat cairan berwarna hijau. Selanjutnya, di sini aku membutuhkan satu alat lagi, yaitu kultivator. Aku pun mencoba membuat bahan-bahannya terlebih dahulu. Sampai akhirnya, aku bisa membuat tiga kultivator. Langsung, aku tambahkan DNA Velociraptor dan juga cairan hijau. Dan di sini, aku pilih Velociraptor karena ukurannya kecil ya. Jadi, cukup layak untuk ruangan ini. Dan masalahnya, kita belum punya tempat penangkarannya sih. Setelah selesai, akhirnya kita berhasil mendapatkan satu telur Velociraptor. Dan selanjutnya, di sini kita harus menunggu beberapa saat lagi sampai akhirnya telur berhasil menetas. Langsung, aku beri makan. Dan di sini, aku agak bingung sih cari gini-gini. Meskipun aku udah buat dia jadi sekarat, tapi dia malah gak muka-muka jelas lho. Dan bahkan, aku udah pake skarab jem juga. Ya, aku gak tau itu kenapa. Tapi selanjutnya, aku berencana untuk membuat penangkaran dinosaurus terlebih dahulu. Aku pun kembali ke hutan kayu untuk mengumpulkan beberapa kayu lagi karena kayuku udah habis. Dan gak lupa, aku juga farming batu karena proyek ini membutuhkan batu yang sangat banyak. Sebenernya, bahan-bahan ini gak mempan sih sama amukan dinosaurus. Karena di sini juga, aku udah coba tes amukan mamut menggunakan besi dan kayu. Dan setelah dicoba, yang terkuat adalah besi. Lalu pada saat lagi AFK, Mas Dilu tiba-tiba muncul dan dia langsung lanjutin farming. Jadi, selagi menunggu Mas Dilu, aku pun bisa kembali ke tempat mining untuk mencari besi lebih banyak. Karena di sini, aku berencana untuk menghabiskan bloknya menggunakan jeruji besi. Dan seperti biasa, gak lupa aku mining blok fosil untuk mendapatkan bio fosil. Setelah terkumpul, aku pun kembali ke permukaan untuk membakar semua orang yang kudapatkan sebelumnya. Karena besi-besi ini akan kujadikan jeruji besi yang sangat banyak. Dan gak lupa juga, kita membakar cobblestone agar menjadi batuan halus. Sampai akhirnya di hari ke-75, Mas Dilu lihat oleh-oleh senjata dan helm ancien yang ada di chest. Dan dia seneng banget dong. Selanjutnya, ini aku juga gak tau Mas Dilu lagi ngapain deh. Kayaknya dia pengen pelanjang pasukannya di atap kali ya. Biar keliatan keren ya kan, kayak gitu. Setelah itu, Mas Dilu juga pergi gak tau mau kemana dah. Sambil main lato-lato dong. Emang rada gak jelas begini ya. Padahal kita mau langsung bikin bangunan loh. Malah pergi. Lah, Mas Dilu. Ya ampun, ngilang-ngilang ini kemana? Mas Dilu ada di mana itu? Lah ini ada di sini. Kok ada dua Mas Dilunya? Ini nyangkut Mas Dilu. Ini kepalanya lagi liat apaan dong? Lah, terus ini siapa ya? Ampun, nah creepy banget. Lah, lah. Ngilang. Sampai akhirnya, stone pun telah terkumpul. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Mas Dilu pulang bawa oleh-oleh dong. Oh my... Mas Dilu ngapain? Ngapain? Kepalanya segede kiri. Ya ampun. Udah, parkirin dulu. Parkirin yang bener. Jangan di situ. Nanti kita mau buat bangunan. Pindahin ke sana. Nah, udah di situ. Nah, di atasnya. Jadi kayak menara apple ya. Ya ampun. Itu ngapain lagi? Elah. Dan keesokan harinya, kita pun langsung membuat penengkaran dinosaurus. Pindahin ke sana. Hari ke-80. Akhirnya kita berhasil membuat penengkaran dinosaurus seperti ini. Dan areanya udah cukup luas lah ya. Jadi cukup aja untuk menampung beberapa dinosaurus di sini. Lalu di sini juga aku kelupakan satu percayaan lagi. Aku pun kembali ke nether untuk mengambil beberapa glowstone di sana. Dan langsung memasangkannya di sekitar tempat penengkaran. Di aris langitnya, aku pindahkan Velociraptor ke tempat yang baru. Biar bisa merasakan lingkungan luar ya kan. Soalnya, kasihan banget udah kayak orang loleb. Setelah itu, aku juga mencoba menyaring blok yang gak kepake untuk mendapatkan beberapa item. Dan gak lupa, aku juga kembali mencari DNA Spinosaurus. Sambil menunggu, aku ingin menambahkan pasukan lagi. Jadi aku pun malah berkelana dengan dua pasukanku. Dan yang aku dapat malah sepasang ayam. Di sini aku udah punya ayam sih, meskipun cuma satu. Tapi pada saat kembali ke hutan Redwood, akhirnya aku menemukan beberapa ekor babi lagi. Aku pun mencoba menggirinya menggunakan wortel. Dan di malam harinya sulit banget coy. Karena di sini kita harus jalan sambil menarik mamut yang lagi tidur dong. Emang merosakan ya hidupnya, ya ampun. Nyesel di bawah-bawah lho. Sampai akhirnya aku berhasil membawa mereka sampai ke rumah barunya. Hari selanjutnya, aku lanjut lagi mengerjakan pertanianku. Dan juga memberi makan hewan ternak, terutama si babi ini. Lalu aku juga mencoba memperbaiki armor dan peralatan yang rusak. Karena selanjutnya aku berencana untuk mainin beberapa blok fasil lagi untuk mendapatkan biofosil dan skarabjem. Tapi yang aku dapet malah pedang lagi dong. Dan maininnya juga aku pake pickaxe biasa sih. Setelah itu aku pun kembali ke lab untuk mencari DNA lagi. Lalu memperbanyak calon pasukan. Dan setelah selesai ternyata aku masih belum dapet DNA Spinosaurus lho. Sebenernya bisa sih pake tulangnya untuk tes DNA. Tapi masalahnya di sini aku gak punya tulang Spinosaurus sama sekali. Dan ya, kita gak ada cara lain. Kecuali di hari 91 ini, aku berencana untuk menculik paksa Spinosaurus di tempat yang sebelumnya aku lewati. Kita pun berusaha menariknya keluar dari air. Dan gak jauh dari situ, aku menemukan satu Spinosaurus lagi. Dan ini mas Delo malah main-main ginakin semua dinosaurus dah. Bukannya bantuin apa? Aku pun mencoba menariknya menggunakan tali. Dan ini susahnya minta ampun coy. Apalagi di malam hari terus hujan lagi. Dia malah tidur cobain berat banget. Sampai akhirnya aku berhasil membawa mereka sampai ke tempat penangkarannya dengan selamat. Dan gak lama dari situ, mas Delo juga dateng. Bahkan beruntung banget loh, di sini kita dapet Spinosaurus yang berpasangan. Jadi gampang lah ya untuk masalah perkembang biakan. Hari selanjutnya aku mencoba membuat alat memberi makan otomatis. Jadi di sini kita tinggal masukin stok daging aja. Dan dinosaurus gak akan kelaparan lagi. Setelah itu beruntung banget aku menemukan telur pertama Spinosaurus. Aku coba pelihara di dalam lab. Dan di penyaringan aku belum mendapat item langka. Di sini aku mengincar satu item yang bernama Dominican Amber. Dan emang susah sih soalnya change-nya cuma 1% dari semua item. Setelah itu aku pun kembali ke tempat penggalian tanang untuk mendapatkan lebih banyak tanang untuk disaring. Lalu pada saat aku kembali, ternyata telur Spinosaurus udah berhasil menetas. Aku pun kembali memasukkan semua tanah yang aku dapatkan ke penyaringan. Sampai akhirnya gak kerasa Spinosaurus udah besar. Aku pun mengambilkannya ke penangkaran. Dan pada saat itu juga, aku diserang oleh Spinosaurus kecil lainnya. Ini gak tau kenapa dah ya ampun. Oh my god. Duh, duh, duh. Kenapa itu? Tapi ini cepet banget sih. Udah ada 3 anaknya lagi di sini. Dan akhirnya aku berhasil melewatkan Dominican Amber untuk menjinakkan dinosaurus MPB. Kebetulan hari udah malam. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menjinakkan Spinosaurus. Aku buat aquatic scarab gem untuk penjinaknya. Dan selanjutnya aku harus membuat dinosaurusnya lemah. Tapi anehnya dia gak nyerang manusia lho. Ini dia lagi ngantuk apa gimana dah? Dan pada situ akhirnya dia ngamuk juga. Tapi malah ngancuring benta penangkaran lho. Iya beneran lagi ngantuk kali ya. Aku pun terus gebuk-gubuk sampai akhirnya dia sekarat. Langsung kuberi jamu. Dan akhirnya aku berhasil menjinakkan dinosaurus carnivora ini. Finally ya. Dan ternyata bisa dinaikin juga lho. Wih mantep banget. Disitu aku terlalu seneng sampai-sampai aku kelupaan untuk benerin lagi bagian yang rusak. Lalu pada saat mau mengambil telurnya, gak sengaja aku malah mukulin induknya dong. Alhasil aku mau dikejar anak-anaknya tapi untungnya masih selamat ya. Oh my god. Oh my god. Nyangkut. Oke. Disitu aku coba kasih mereka pelajaran dengan meleikannya di pagar atas. Tapi disitu aku malah kena karmanya dong. Kenapa dah? Aneh banget lho. Bisa kegigit. Nah, mampus lho ya. Udah, dikasih hukuman dulu. Lalu disini aku gebut banget karena gak ada mas di lho. Jadi aku mencoba main bola bersama dinosaurus. Sampai akhirnya tau-tau si Ganes malah mati dong. Dikirain gak bakal mati lho. Aku pun langsung mencoba mengembalikannya dengan menambahkan tulangnya ke analizer berharap DNA-nya kembali. Tapi setelah itu dia malah berubah jadi tulang biasa dong. Jadi aku coba bisa memajangnya di ruang tamu. Hari ke-97, aku berencana membawa kembali mamut yang kutinggalkan pada saat membawa Spinosaurus. Aku pun kembali ke tempatnya dan untung aja dia masih sehat-sehat aja. Pada saat kembali, aku menemukan dinosaurus predator yaitu Tyrannosaurus. Dan disini aku berencana untuk menambah misi terakhirku dengan menjinakannya. Aku pun mencoba kembali terlebih dahulu untuk mempersiapkan pasukan. Bahkan aku juga mencoba menambah pasukan yang baru. Dan salahnya disitu aku malah buat pasukan di tempat yang salah dong. Oke, terus. Loh, ya ampun. Jadi kebakaran karena petir. Tapi untungnya aku berhasil mendapatkan pasukan yang lebih banyak. Setelah itu kita pun mulai keroyokan ke tempat Tyrannosaurus berada. Dan akhirnya kita sampai. Aku pun mencoba menyuruh pasukanku untuk mengalahkannya. Serang. Oke, terus-terus. Sampai akhirnya Tyrannosaurus pun berhasil ditumbangkan. Galah-galah dari situ tiba-tiba aku diserang Aosaurus dong. Gantung kenapa dah. Padahal gak cari masalah loh. Tapi akhirnya dia tumbang juga oleh pasukanku. Emang terbaik ya pasukanku. Eh, sorry. Malah kepukul. Ya ampun. Setelah itu aku pun mencoba menjinakannya karena disini aku bawa satu skarabjeb lagi. Dan akhirnya aku berhasil menjinakannya meskipun dia awalnya ini masih galak banget loh. Aku langsung diserang. Aku pun mencoba menungganginya. Bahkan Creeper pun cuma bisa melotor liat aku bawa T-Rex. T-Rex nih bos, senggol dong. Setelah itu aku pun mencoba kembali dan memasukkan T-Rex ini ke penangkaran. Dan dia malah ikut tidur dong. Padahal beda spesies loh. Hari ke-99, aku berencana untuk sambung di jaman purbal yaitu sambung dinosaurus. Karena sambung ayam udah biasa ya. Bahkan disini gue masih pagi udah banyak banget penonton yang menunggu loh. Langsung gue mulai dengan cara memukul salah satu dinosaurus. Tapi malah aku loh yang dikroyok ya. Ampun. Padahal disini aku cuma jadi wasit. Ya ampun. Ya ya udah, udah, udah. Sampai mati. Aku pun mencobanya kembali dengan menaiki T-Rex. Tapi tetep aja, si T-Rex gak mau cari masalah loh. Itu berantem ya ampun woy. Jangan-jangan. Oke. Malah aku terus yang diincar ya ampun. Jadi aku akhiri aja pertandingan itu. Dan waktu-waktu terakhir, aku habiskan untuk renovasi atap untuk memakai blok kayu yang baru. Supaya akhirnya kita berhasil sampai di hari seratus di dunia jaman dinosaurus. Sampai jumpa di video selanjutnya.